Al-Fatihah 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 sedangkan kelompok orang-orang Quraish ada di majlis mereka lagi kumpul-kumpul tiba-tiba ada berdiri oleh yang berdiri diantara mereka tidakkah kamu lihat tidakkah kamu perhatikan kepada orang yang ria ini jadi Nabi dibilang ria oleh mereka lagi sholat di dekat Ka'bah apakah kamu tidak melihat ini ada orang ria dibilang begitu Nabi oleh kawanan mereka ayyukum yakumu ila jazuri ali fulanin faya'midu ila farsi'a wadami'a siapakah diantara kamu yang mau bangun berdiri ambil berdiri menuju pergi menuju ambil usus ontak jadi perut isi perut ontak jadi bukan ususnya apa isi perut ontak keluarga sifulan jadi ada seorang keluarga itu punya usus ontak mungkin apa dia apa gitu ya motong atau gimana nggak diceritain disini jadi disuruh ambil jadi usus ontaknya atau perut ontaknya nggak ada disitu disuruh ambil lalu mengambil tuh seseorang itu dibilang tadi kepada pergi menuju ambil perut atau perut isi perut ontak keluarga sifulan lalu mengambillah iya salah seorang itu dia menuju kepada kotoran ontak itu kotorannya mengambil menuju kepada kotorannya dan darahnya dan ususnya namanya isi perut ontak berarti semua yang campur tuh ada kotorannya isi perut ontak ada kotorannya ada darahnya ada ususnya macam-macam dah bahasa kita apa namanya jeruan bahasa kita namanya jeruan lalu dia datang kepadanya lalu dia datang dengan membawa isi perut ontak sumayum iluhu kemudian iya membiarkan dia hatta izah sajadah sehingga apabila dia sujud waduhahu dia letakkan bayna katifai di antara dua bahunya mau gak yang begitu ada gak yang begitu mau gak kira-kira ada yang mau gak begitu ya kata salah seorang ya orang kuris yang lagi kumpul disitu yang dia lihat nabi lagi sujud di dekat Ka'bah yang nabi dibilang ria ada yang mau gak diantara kamu begini ya ambil usus ontak punya sipulan ambil isi perut ontak atau jeruan ambil bukmare tertaruh di atas pundaknya ini ya dia kan ngomongnya sembarangan ya maksudnya nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fan ba'asa asqa'um lalu bangkit oleh orang yang paling celaka diantara mereka ada yang mau saya bahasa kita mungkin begitu ya saya saya mau lalu diambil isi perut ontak seseorang yang udah diketahui falamma sajada yang dia ambil dibawa maka tak kalah sujud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa do'ahu bayna katifahi dia letakkan itu isi perut ontak yang macam-macam isinya itu ada kotorannya ada darahnya khususnya macam-macam jeruan bahasa kita ditaruh diantara dua bahunya padahal nabi lagi sujud wa sabatan nabiyu sallallahu alaihi wa sallam masajida nabi tetap dalam kondisi sujud sallallahu alaihi wa sallam jadi nabi lagi sujud ditaruhin kotoran ditaruhin isi perut ontak jeruan yang belum dibersihin jadi masih ada darahnya masih ada kotorannya lagi sujud padahal nabi bagaimana rasanya itu lalu mereka tertawa-tawa senang ngejek sehingga sebagian mereka memiringkan badannya kepada sebagian lainnya minat da'iki dari karena tertawa-tawa disandarin badannya kesenangan dia ngejek-ngejek nabi kurang ajar apa kagak begini kurang ajar ini lalu pergilah oleh orang yang pergi jadi ada orang disitu melihat mau ngaduin kepada Fatimah putri Rasulullah s.a.w jadi ada orang yang mau ngaduin kepada Rasul dipanggil itu ada orang kemudian dia bilangin Fatimah lalu datang tuh Sayyidatuna Fatimah jadi rupanya ini Sayyidatuna Fatimah tidak ada disitu jadi ada yang melihat nabi digituin dia pergi dia bilangin Fatimah dan Fatimah kemudian nanti disini langsung segera datang dia itu Fatimah itu ya masih muda belia masih muda belia masih muda belum nikah cantik masih cantik cantik lalu menghadap datang itu Fatimah dengan segera dengan segera dari bahu nabi yang lagi sujud diangkat dari pundak nabi diangkat lalu dilemparkan dari nabi dilemparin dan fatimah dan fatimah menghadap mereka orang-orang kuris itu tasubuh mencacimaki mereka kebangetan banget itu kenapa ini perut ontak isi perut ontak ada ada kotorannya ada darahnya khususnya masih kotor belum dibersihin gimana rasanya baunya masyaallah masyaallah ini namanya ini namanya sumpah jadi kalau Allahumma alaika itu sumpah kalau pakai ala Allahumma alaika bikuraisin ya Allah timpakan kecelakaan kepada mereka Allahumma alaika bikuraisin ya Allah timpakan kecelakaan kepada mereka kalau kalau Nabi sudah yang doa kabul kabul summa sama kemudian Nabi pun mengatakan menyebut Allahumma alaika bi'amrin Nabi menyebut nama Allahumma alaika bi'amri bani hisamin ya Allah timpakan kecelakaan kepada Amr bin isam wa utbata bni rabi'ata dan utbah bin rabi'ah wa shaybata bni rabi'ata dan shayb bin rabi'ah wal walid bni utbah wal walid bni utbah dan walid bin utbah wa umiyyata wa umayyata bin khalaf wa umayyata bni khalaf dan umayyya bin khalaf wa utbata bni abimu gaitin dan uqbah bin abimu'aid wa umarata bni walidi dan umarah bin walid nabi sumpahin mereka udah keterlaluan ya ini tentunya perintah daripada Allah subhanahu wa ta'ala bukan nabi itu seorang yang bagaimana bukan ya bukan nabi seorang yang kejam bukan ini perintah daripada Allah subhanahu wa ta'ala dan udah keterlaluan kawala abdullah berkata abdullah wallahi demi allah lakon ra'aitu umsara yauma badrin sungguh benar-benar aku telah melihat mereka dalam keadaan dibantai pada perang badar jadi benar-benar itu mati mereka doa nabi sumpah nabi kabul kemudian mereka ditarik diseret ke sumur namanya sumur badar kemudian bersabda rasulullah wa uts bi'a ashab laknatan dan diikuti maksudnya ditimpakan laknat kepada penghuni kepada penghuni sumur badar ini ya pelajaran buat kita jangan sampai ada ulama marah sama kita jangan sampai kita menyakiti ulama jangan sampai kita mengganggu ulama kalau udah seperti ini nanti bicara jadi nabi ya nabi udah gak ada nabi pawarisnya adalah ulama jangan sampai membuat marah ulama buatlah mereka itu seneng ya walaupun para ulama ya rata-rata adalah penyabar tapi kalau sudah keterlaluan seperti ini sudah keterlaluan dan diperintahkan oleh Allah maka dibolehkan melakukan seperti ini mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai ulama ya wallah alam selamat selamat selamat